Jangan lupa saksikan premier film Anak's Beast of the Bank Takah 24, 25, 26, Desember Yang ini adalah film musikal anak terkeren Ini wajib banget Masih dibajak Biar kerjaan gue aja dah Tungguin Kalau ini akan saya Tunggu Tunggu Tanggal 4 Desember 2020 Menjadi hari yang dinanti-nantikan oleh BXB di seluruh dunia Karena di tanggal 4 nanti Single veteran akan kembali memberikan penampilan yang spektakuler Dalam kilau konser Jilidua Yang tayang di MNCTV Dan semakin menjelang hari besarnya Putra Ruben Onsu tentu semakin disibukan Dengan berbagai persiapan Selain terus berlatih dance dan vokal Remaja yang akrab di Sapa Onyo ini Juga puasa bicara demi menjaga suaranya Dan seperti yang sudah-sudah Di konser spesialnya itu Sinyo veteran akan tampil dengan menggunakan kostum-kostum rancangan desainer kondang Ivan Gunawan Yang karyanya tak perlu lagi diragukan Lantas sudah sejauh apa Matanya persiapan yang dilakukan Sinyo veteran menjelang konser Jiliduanya itu Saya ada tiga baju Yang saya buat khusus untuk Onyo Bahkan saya bikinin satu logo Spesial untuk Onyo di tahun 2021 Jadi ini merupakan awal Atau langkah awal menuju ke 2021 Yes Ini desainernya ya kan? Ya Dan ini gratis Makasih ya Kembali kasih Persiapannya sekarang sudah sejauh mana sih Kak? Persiapannya Ini baru buat Thalia ya Oh gitu Persiapannya sudah 85% Sekarang sudah bertambah lagi latihan fisik Karena Ya itu karena Ada 4 atau 5 segmen Setiap Itu beda-beda konsepnya Jadi itu yang paling susahnya buat kita sih Ya Puasa bicaranya sudah Tapi Hari ini dia lebih banyak Jadi bicaranya hanya pada saat let's vocal aja Selebihnya main sama adiknya Ngomongnya kecil Semuanya saya pilihkan Tiap time Terus yang kedua Banyak waktu untuk latihan dance-nya gitu Karena kan ada beberapa Kadang-kadang kan ya gitu Ada lagu-lagu yang menjadi tambahan Akhirnya Tapi mesti pakai choreo Dan kan nggak gampang gitu Dan Onyo kan bukan dancer profesional Dan dia masih kumula Jadi Saya pun harus kasih dia waktu Nggak ada Nggak ada sih Nggak ada Pokoknya lebih ke jam Jamnya dia sih Jam istirahatnya dia Jam-jam latihannya dia Semuanya harus sesuai dengan schedule-nya Terus Bagaimana dia Pernafasan Lebih ke pernafasan sih Karena kan ada berapa Jadi perubahan lagunya cepat tuh Perubahan lagunya Atau komersial break-nya Beberapa menit Jadi Disitu durasi dia ganti Baju Gitu Kemarin kan kita habis tes makeup Tes rambut semuanya Ya seneng lah Jadi penutup tahun Onyo pasti punya karya gitu Dan Kalau saya udah nggak mikirin Yang konsernya tinggal daporkan doang Tapi lagi mikirin konsep berikutnya Apa yang mau dilakukan lagi Oh iya Ini lebih Ini lebih lagi Ini lebih lagi Tapi Ngeliat Hasilnya aja Saya selalu netesin air mata gitu Ngeliatnya Ya dulu dia anak yang pendiam Anaknya malu-malu Gitu ya Tapi Tiba-tiba dia mau melakukan perubahan itu Dan dia suka ditantang oleh saya Ada beberapa lagu yang dia menyatakan nyerah sebenarnya Tapi saya bilang Yo, you bisa You bisa, yo Jadi Dia itu butuh orang yang ngebisikin dia Untuk kasih tau Ya lu bisa Itu yang saya bilang Kalau di sekelilingnya dia udah Kayaknya lu nggak bisa deh Kayaknya lu nggak bisa deh Kayaknya lu nggak bisa Ya pasti dia nggak akan bisa Tapi kalau dari saya Mau Wenda Masih tau bisa Bisa, bisa, bisa Nyanyi secara live Dengan koreo Itu kan Dia Mikingnya juga Dia harus normal Dia harus ini Itu yang agak sulit sebenarnya Tapi JR udah langsung menggunakan mic Semua udah menggunakan mic Jadi dia biar terbiasa Sinyumitran adalah remaja yang penuh bakat Serta berwajah manis Sosoknya yang begitu mempesona Membuat ia banyak dicintai oleh masyarakat luas Apalagi di usianya yang masih remaja Onyo sudah memiliki bentuk badan yang bagus Perut sixpack yang dimilikinya Membuat banyak netizen yang merasa kagum Namun diakui oleh Ruben Onsu Putranya sama sekali tidak melakukan Dengan olahraga angkat beban Atau olahraga apapun Yang bisa membentuk perutnya menjadi sixpack Kala dirumah pun Pelantun tembang dari taku ini Juga banyak makan Dan tidak melakukan diet ketat Demi menjaga bentuk tubuhnya itu Enggak, enggak Emang begitu badannya Jadi makan emang banyak banget Banyak banget Tapi ya Gak ada yang itunya sih Gak ada treatment khusus secara Perawatan badan Gak ada Olahraganya juga Gak udah gak nge-gym lah Kan selama pandemi udah Gak pernah ke tempat gym Jadi di rumah aja Lewat youtube Semuanya lewat youtube Kalau exercise itu sama bundanya Kalau yang lainnya Kalau lari Sekarang latihan fisiknya sama saya Karena dia tahu Sama saya boleh kotak-kotak Tapi untuk mengangkat alat berat Belum boleh Tapi untuk ngeringin badan Boleh Bikin badannya bagus Boleh Tapi kalau untuk mengangkat alat berat Takutnya Jadi malah pendek Gak emang Sudah-sudah begitu Kayaknya udah dibentuk Kaga Minum vitamin juga kaga Minum susu-susu itu kaga ada Susunya mah kayak susu anak-anak aja Dia mah Biasa aja gitu Ya emang Sesuatu yang udah dari sananya begitu Kayaknya gak bakal bisa dirubah lah Gitu Jadi makannya juga banyak Kalau kita makanan Kita ngambil piring aja Jadi lemak istilahnya Kalau dia makannya Kayaknya dia lebih banyak dari gue Makanya dia karena suka malu Kalau di insta story Kalau dia makannya kebanyakan Karena dia malu makannya banyak Terus gue bilang Ya gak apa-apa nyob Kalau air udah makin gede Terus makannya makin banyak baru Kanabin